Kempa bumi yang terjadi siang tadi puluhan rumah di desa Dancagong. Kempa bumi bermagnitudo 5,6 mengakibatkan longsor di Jalan Labuan Cianjur atau Jalan Puncak, Cugenang, Jawa Barat, Senin 21 November 2022. Longsor tersebut berupa tebing tinggi desetai material perpohonan. Imbasnya, longsor itu menimbun truk dan angkot yang sedang melintas. Kepala Seksi Penyelamat Dinas Damkar Bogor, Hamid Suwardi, mengatakan para sopir dan penumpang angkot tersebut belum ditemukan. Dikutip dari tribunews.com hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, badan angkot tersebut belum terlihat. Namun, untuk badan truk sudah terlihat. Hamid menjelaskan ada 15 siswa sekolah yang berada di dalam angkot tersebut. Tidak hanya itu, warung-warung di bawah juga tertimpa longsor. Terlihat, tim petugas gabungan BPBD, Damkar, TNI, dan Polisi kesulitan dalam mengevakuasi karena lokasi gelap gulita. Pasalnya, tiang listrik PLN juga kena imbas gempa tersebut. Sementara, pohon-pohon yang tumbang menutup jalan sehingga akses jalan tertutup. Hamid menunturkan proses evakuasi akan terus dilakukan dan ditambah penanganan material longsor beserta pohon tumbang yang menutup jalan. Diketahui, petugas gabungan tersebut melakukan penanganan dari dua sisi, yaitu dari Cianjur dan tim bantuan dari Bogor mengapit titik longsor yang menutup akses jalan Cianjur-Bogor. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!